Hey what's up Ips, welcome back again with me Cekals and here and now to be back again bersama gue Cekals selanjutnya di Dawn of Man episode ke berapa ini ya ke keempat ya ya keempat dan di episode kali ini gua mainin offcam ya sebelumnya ya jadi di offcam itu gua mainin di game ini tuh ini bikin farm untuk emmer ya baru sih itu tergolong farm baru sih itu emang sengaja gua bikin disitu dan disini gua mau bikin area bebas pohon dan area untuk tenen ini gua akan fokusin disini aja nah dan gua juga minta maaf ya gua nggak bisa mainin ini game beberapa hari yang lalu mainin tepat waktu ya dan sempat mundur juga gua sangat amat berterima kasih sebenernya karena banyak juga respon positif dari series ini dan gua amat sangat seneng bahwa banyak banget respon-respon positif dari kalian terbukti dari tiga episode awal tuh tembus 300 viewers itu cukup menurut gua cukup amat sangat membanggakan sih bagi diri gua dan menyenangkan ya semoga aja series ini bakal berkembang lagi dan lagi oke so ya jangan jangan lupa tombol like subscribe dibawah jangan lupa tombol ingin jika sudah dikona juga ya lalu jangan lupa kalau Indonesia bisa dikona juga tentunya Oke so mungkin gua akan jelasin kenapa gua kemarin enggak main itu karena gua gak enak badan gua sakit ya gua sakit sih jadi gua enggak bisa untuk mainin ini game dulu untuk sementara waktu iya sebenernya enggak sakit banget sih ya cuman kayak capek gitu loh capek kecapekan badan agak sedikit kepala agak sedikit pusing jadinya ya gua enggak pengen maksain untuk main game sih dan selain itu banyak juga yang harus dipercayai dari kantor makanya gua enggak sempet untuk mainin game ini cuman ya gua udah balik lagi so sorry banget so sorry banget gua enggak bisa kayak bikin eh iya dua hari lah ya dua hari episode per dua hari gitu gua masih agak kesulitan so ya eh mungkin kayak gitu dulu sih dari gua Oke so gua akan lanjut aja sih mari kita lanjut eh gua bingung kenapa kita enggak punya ship sama sekali kita enggak ada ship dari Moflon ya seharusnya ya Moflon ini ada satu ship sih kita bisa ambil ada yang Mammoth gua enggak terlalu peduli sama yang Mammoth eh wait kita pelihara babi enggak sih kayaknya kita enggak sih enggak pelihara ya oke nol kau nanti lah ya Hai maskoks ini belum punah mereka punah kalau udah masuk Stone Age kalau nggak salah Hai gua akan coba ngecek-ngecek area sini Mega Loseros ya Mega Loseros kita butuh tiga Mega Loseros sikit so ya kita bisa berburu Mega Loseros dulu disitu Hai ini ada ya Mammoth yang tewas ini ada dua Moflon Hai em ya sejauh ini enggak ada apa-apa lagi sih Oke so gua akan kayaknya nunggu sampai kita dapetin eh enough knowledge ya untuk dapetin Donkey Domestication Oh ya sebelum itu gua mungkin akan bikin Kopermain terlebih dahulu karena kita memerlukan Kopermain untuk saat ini karena kita udah bisa bikin Kopermain eh ini air kopret yang warna Hai wait Kopret warna biru muda biru muda hai hai eh di sini Hai eh metalur C Kopermain Oke kita bikin satu aja dulu Hai lalu em Hai sebentar gue pengen Hai wait gimana ya Hai extracting area hai 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 Oke disini Hai nah selain itu gua akan bikin cutting down tris area sini Hai terus kita mulai bikin yang namanya Hai charcoal pit nah ini gua bikin satu aja Hai Hai gua bikin satu aja charcoal pit Hai disini Hai lalu pit furnish ini mungkin Hai satu dulu kali ya dua dua deh dua sekaligus Hai kewet Hai harus pas oke Hai lalu metal smith metal smithnya gua taruh di sini aja deh biar ada gampang Hai eh ya orang kita cuma 22 sih masalahnya itu dan ya masih perlu banyak hal yang harus diambil dan diproses kita masih perlu dua ten lagi Hai sementara ya capacity kita masih ada 10 orang capacity Hai masalahnya enggak ada orang yang join itu yang agak jadi masalah sih Hai amat 15 storage shots oke Granari 24 tables ke cheese maker kita bisa bikin cheese maker Hai dua cheese maker sekaligus cuman not like not yet not yet sih hai 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 oke gua kayaknya akan coba skip aja dulu sih tuh saat ini Oke so gua udah dapetin 10 knowledge gua akan unlock donkey so jadi kita udah bisa untuk bikin donkey domestication ini nantinya sekaligus terus gua akan mulai bikin satu barn lagi atau stable disini depannya Granari ya mungkin sesori banget ya kalau emang gua enggak terlalu rapi untuk bikin-bikin hal ini karena memang iya gua enggak terlalu mentihin estetik untuk saat ini gua yang akan langsung upgrade dua hat sisa ini jadi ten so hai eh sekarang saatnya gua mau mencari donkey ini mau flon bisa kita ambil kita tim Hai gua masih belum nunggu rangki sih tadi itu sempet nemu satu gerombolan cuman sayangnya eh mereka udah enggak di sini ini sih Hai gua coba cek sih di area sana dulu ada babi gua akan tim 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 babi deh eh tapi gua maksimalin cuman sampai lima doang hai 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 Oke sisanya gua Han Hai sementara Moskogs tetap gua Han Hai nah ini gua tugasnya untuk mencari Hai dimana kita bisa nemuin donkki Hai ya ini gua muter-muter sih Hai sulit soalnya untuk mencari gerombolan donkki dari tadi itu eh Hai kalaupun nemu juga kayaknya kayaknya cuman sedikit gak sih Hai ini moflon gua tim sama gua Han Hai moflon itu untuk ship ya nanti bisa jadi ship mereka Hai 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 ini mamut bucar aja Hai sumpah ya ini gua masih belum nemuin donkki sejauh mata memandang hai 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 biasanya enggak sesulit ini sih untuk nemu dungki di map sebelumnya Hai cuman tah di map ini tuh kayaknya sulit banget Hai gua coba yang kepojok sini sih Hai moga aja ketemu Hai megaloceros Hai nuk itu diri Hai oke sepertinya enggak ada sih Oh iya kayaknya enggak ada Hai oke deh gua 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 akan biarin dulu deh hai 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 untuk saat ini kita enggak bisa dapetin donki mungkin next lah ya oke Oh ya selain itu ini udah selesai kan Nah kita udah bisa bikin kayak barang-barang ini Hai seharusnya Hai tahu juga udah bisa bikin workshop workshop-nya Hai eh ya ini step ya nggak bisa bikin disitu Hai gua akan bikin di sampingnya sini deh Hai untuk eh apa namanya workshop-nya nah ini sebenarnya kita bisa bikin tools udah udah bisa bikin tools seharusnya Hai storage gua akan coba pisahin storage nya dulu rock file Hai biar enggak jauh-jauh mereka untuk pindahin satu barang ke barang lainnya Hai eh ini itu in not include charcoal sama online ini flint sama stone aja nah tinggalin ini yang harus dibangun Hai key ini nah ini order Hai nah ini kita masih kurang hard sekitar dua lagi eh 7 lagi storage shatnya kurang satu Hai storage shat lagi mungkin gua akan taruh sini sih Hai Hai entah mana ya stres shat Hai bahkan bangun Hai Oke 222 ini gua potong deh gua enggak terlalu perlu soalnya Hai selain itu pit furnace metal Smith hai 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 gua akan target selanjutnya itu will the wheel Hai cuman ya belum dapet ya Hai hunting Hai nah ini 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 capture sama Han Oke kita udah muda nge hai 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 oke nyantai dulu Hai stable ini gua harus paksa lebih cepat sih Hai untuk selesai oke so ya gua akan coba percepat lagi sih oke ini yang gua cari trader ini jual will walaupun komisinya average gua akan tetap ambil Hai 350 350 cukup banyak ya Hai gua punya linan cukup banyak disini Hai ya Hai ini emang Hai ya nggak berharga sih Hai pun harpun dan lain-lain ini bisa gua sel hai 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 woleh ini mungkin nanti sling gua sel Hai 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 wawan jual leather outfit skin outfit Oh ya later lah ya Hai good adult female ya masih belum ah oke Hai stone linen gua sisanya dua deh dried skin sama leather ini gua sell semua gak masalah flint spear flint x sama flint pick x kita dapetin wheel so kita udah bisa bikin card ya card ini nanti bakal ditarik sama donkey 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 oke terlalu banyak sorry gua cukup bikin 10 aja sih untuk card kalau slages ya slages ya oke lah segitulah untuk card 10 aja dulu karena kita belum dapet dongginya juga kan lagi pula dan kita juga masih belum dapet lock sebanyak itu oke oke 29 nanti naik peringkatnya jadi 32 ya semoga aja cepet oh no 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 waduh 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 Oke, so gue disini dapet 10 knowledge lagi, knowledge ini gue akan ambil untuk, nah ini gue rada bingung sih mau ngambil yang mana dulu, wheel atau kettle ya, ini, ini bingung sih, kayaknya gue akan ambil fruit aja dulu deh, fruit, fruit domestication dulu, maskox, ya tewas, ada yang tewas juga lagi, oke, karena kita punya satu tempat baru, gue akan bikin cherry tree sih, ya di area sinilah, terserah lah mau ditaruh mana, selain itu gue akan mulai bangun gate, beberapa gate ya, jadi ini nanti untuk defensifnya, gue akan mulainya dari sini, lalu menuju ke sini wait oke, kayaknya kayak gini sih lalu disini itu gate nya berada di gue coba lurusin dulu ya disini di belakang sini ada gate juga sama paling pucuk sini wait, ini gak bisa ya oke lah, kayak ginilah nanti untuk wall mungkin nyusul sih karena kita butuh banyak kayu yang jelas dan kita masih belum punya banyak kayu untuk saat ini oke, so mungkin gue akan coba skip dulu oke, so kita kedatangan trader lagi dengan ini komisinya cukup high, cukup tinggi ini gue cukup bingung sih mau ambil atau enggak soalnya ya komisinya high untuk dapetin rai apa ini ya, rai domestication sebenernya cukup lumayan sih lumayan mahal sih oke gue mungkin akan sell pick ini gak cukup kayaknya gue yakin ini gak cukup eh stone segini banyaknya ini, ini, ini ini dry skin ya, bahkan ini aja masih belum cukup untuk membeli itu so, kali ini mungkin gue skip sih produksi gue juga sedikit agak macet ini agak kesulitan jadi ya mungkin goodbye dulu sih untuk saat ini mungkin kita bisa ambil cattle domestication dulu kalau ada trader lagi jualan rai ya kita ambil yang rai tapi untuk saat ini kita masih belum terlalu perlu oke 10, 11, 14 oke, 14 sementara kita ini 10, 20, 20, 20, 30 ya kita butuh 30 bar atau stable bisa sih taruh sini sih gue mungkin akan taruh sini 1 untuk stable ya storage nanti dulu yang jelas yang jelas gue taruh dulu untuk stable nya dan next itu mungkin akan gue skip dulu sih oke, raider attack raider attack gue gak tau mereka datengnya dari mana oh mereka cukup banyak sih oke mereka cukup banyak gue langsung serang aja sih gue gak selama-lama oke let's see berapa orang yang akan tewas disini oke sih udah, udah, udah um, gak ada yang tewas nice dan kita dapet ini gue akan ambil cattle aja dulu sih cattle domestication so kita bisa nge-tame aurors untuk kita dapetin ininya sih bisa kita ambil anaknya sebentar gue coba cek-cek apakah ada aurors adanya elastatorium malah nah ini ini aurors aurors dan muskox oke so ya untuk sapi sudah aman karena sapi ini bisa kita gunain untuk em narik kereta ini ya kereta persawahan bajak sawah gitulah intinya em mungkin gue akan bangun hut dulu mungkin disini satu hut dan disini banyak yang belum dibangun sih karena kita butuh banyak banget kayu ya kayu spruce ya banyak sih banyak sih banyak yang harus dilakuin emang ya memang agak sulit oke let's see kita kurang berapa bypass lagi sih 45 bypass ya lanjut bikin ini orang orang pada ngapain sih berburu motong kayu blizzard oke sebenernya gue pengennya kayak ini episode nanti sekalian dapetin bronze age sih cuman kalau ngeliat kayak gini bronze age durasinya takutnya bakal bisa lebih dari 20 menit jadi kayaknya mungkin nanti akan gue skip sih untuk saat di bronze age dan mungkin gue akan offcam sih untuk kali ini sih so ya untuk saat ini terima kasih teman jekal sih karena rai ini kayaknya butuh proses udah banyak waktu sorry banget kalau episode yang terlalu singkat tapi akan gue mainin setelah offcam so terima kasih teman jekal sih untuk selanjutnya episode all the jackals sub indo by broth3rmax